tiap ke hog band yang dipesan selalu chicken egg rollnya karena seenak itu terus aku bikin sendiri di rumah coba-coba ternyata rasanya kok mirip banget bikin sendiri jauh lebih banyak bisa disimpan di freezer juga nah untuk bikinnya pertama-tama kita haluskan bawang putih dan merica untuk semua takaran dan bahan sudah aku tuliskan kalian tinggal catat aja kemudian disini aku mau siapin chopper ini choppernya dari idealife memiliki 4 mata pisau yang super tajam banget dijamin cepet banget ngalusin daging paha ayam kayak gini kita campur paha ayamnya dengan garam penyedap dan juga gulanya digiling dulu sampai setengah halus kalau udah mulai setengah halus kita masukin bawang putih tadi yang sudah diulek kemudian masukin juga es batunya lalu tambahkan minyak wijen dan juga saus tiram lalu kita chopper lagi semuanya sampai halus nah ini aku tambahkan juga pala bubuk atau bubuk ngohiong ya kalau sudah kita akan masukin pertepungannya dan juga putih telur lalu di chopper lagi sampai semua halus dan tercampur rata kalau sudah sisikan ke dalam mangkuk dan kita simpan di lemari es sekarang kita bikin kulit chicken egg rollnya masukin semua bahan yang sudah aku tuliskan pecahkan 2 butih telur ayam masukin minyak goreng garam penyedap lalu kita masukin air diaduk dan dikocok semuanya sampai tercampur merata biar warnanya makin cantik dan cakep seperti di hog pan aku tambahkan pewarna kuning telur terus langsung aja bisa kita masak di atas fry pan non-stick ini aku pakai dari Ideal Life menggunakan api kecil sampai kulitnya matang ya kalau sudah matang dia akan lepas sendiri dan seperti ini hasilnya kulitnya sudah selesai kita bikin sekarang lanjut kita bikin chicken egg rollnya ya siapin 1 lembar kulit tadi yang sudah kita bikin terus tambahkan dengan daging ayam tadi yang sudah kita bumbuin lalu digulung aja kayak gini lakukan semua sampai selesai ya kalau sudah selesai nanti hasilnya seperti ini bisa langsung aja kita kukus ya teman-teman dikukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil kalau sudah matang bisa kita matikan dan dinginkan dulu baru kemudian dipotong-potong nah ini bisa langsung aja disimpan di freezer atau bisa digoreng ya ini aku gorengnya pakai kuku reset dari Ideal Life ya non-stick banyak granite coating jerman anti lengket pohnya bagus banget nah udah jadi deh chicken egg roll ala hogbane-nya gampang kan bikinnya ini seenak itu serius banget wajib dicoba resepnya di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati